Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perbedaan dan persamaan antara dosen wali dengan wali songo Menurut KBBI kata wali bisa berarti banyak hal Yang pertama adalah orang yang menurut hukum atau agama, adat diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa Yang kedua orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak Yang ketiga pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah Yang keempat orang saleh atau orang suci penyebar agama seperti wali songo Yang kelima adalah kepala pemerintahan dan sejenisnya seperti wali negeri wali kota dan seterusnya dosen wali merupakan dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah yang diambil dalam rencana studinya jumlah kredit yang akan diambil ujian dan skripsi serta tugas akhir juga memberikan counseling hal-hal yang mendukung proses pembelajaran atau penyelesaian studinya Pada prinsipnya dosen wali adalah dosen yang memberikan petunjuk kepada mahasiswa walinya bagaimana bisa sukses studi hingga akhir sekali lagi sukses studi hingga akhir dosen wali menjadi semacam penunjuk jalan agar si mahasiswa bisa selamat sampai ke tempat tujuannya yaitu menjadi sarjana Seorang dosen wali saat ini sudah dilengkapi dengan sistem informasi perwalian yang dapat membantu dosen wali melakukan tugasnya secara administrasi perwalian Namun pada kenyataannya dosen wali hanya berperan sebagai pembimbing administrasi saja Belum ada semacam ikatan batin antara mahasiswa dengan dosen walinya sehingga saat si mahasiswa tidak hadir pada semester berikutnya dosen wali tidak juga mencarinya untuk menanyakan apa, mengapa, dan bagaimana nasibnya Dalam pikiran saya seorang dosen wali mendekati peran seorang mursid Kata mursid berasal dari kata irshada yaitu memberi tunjuk ajar Dengan kata lain Mursid berarti seseorang yang ahli dalam memberikan petunjuk ajar terutama dalam bidang spiritual dalam istilah para sufi atau tarekat Mursid sebagai istilahnya adalah mereka yang bertanggung jawab memimpin murid dan memimbing perjalanan rohani murid untuk sampai kepada Allah SWT dalam proses tarbiah yang teratur dalam bentuk tarekat sufiah Kembali lagi pada pembahasan tentang kata wali Kita mengenal ada band wali Band wali adalah grup musik asal Ciputat Tangerang Selatan Grup musik ini dibentuk pada tahun 1999 dengan anggota berjumlah 5 orang yaitu Fang pada vokal Apoi pada gitar Fomi pada drum dan Ovi pada keyboard serta Nunu pada bas Semua personal band ini adalah lulusan santren dan sebagian merupakan alumni Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta Lagu-lagu mereka banyak membawa pesan moral dan agama Ada juga Wali Songo 9 ulama yang dikenal menyebarkan agama Islam di tanah Jawa Istilah wali dalam hal ini bermakna orang yang dekat dengan Allah orang yang menjadi kekasih Allah seseorang yang ridho dan mencintai Allah dan Allah pun demikian Menurut Al-Quran wali adalah orang yang karena iman dan takwanya mereka tidak lagi memiliki rasa takut dan sedih hati akan kehidupan dan isi dunia ini mereka hanya takut kepada Allah Dalam Al-Quran disebutkan ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa Surat Yunus ayat 6263 Selain ciri-ciri di atas seorang wali membawa getaran positif untuk mengingat Allah saat bertemu dengannya jadi ketika Anda bertemu dengan seorang yang kemudian membuat getaran Anda menjadi positif untuk mengingat pada Allah maka boleh jadi dia adalah seorang wali bagaimana dengan seorang dosen wali apakah seorang dosen wali bisa menjadi seorang mursid yang baik yang menuntun mahasiswanya untuk mencapai tujuan apakah seorang dosen wali bisa menjadi wali Allah yang saat mahasiswa dan orang lain memandangnya maka getarannya dapat mengingatkan untuk menuju kepada Allah apakah dosen wali bisa menjadi wali Allah insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh